Pesawat tempur Lockheed Martin F-22 Raptor milik Tyndall Airbus, AFB, direncanakan akan dipensiunkan. Jika ini berhasil, pesawat tempur akan dikirim ke Boneyard di Davis Mountain AFB di Tucson, Arizona. Pesawat telah beroperasi di dekat Eglin, AFB di Florida sejak Badai Michael secara signifikan merusak Tyndall pada Oktober tahun 2018. Dilansir dari 1945.com, rencana saat ini adalah memindahkan unit pelatihan F-22 ke Langley AFB di Virginia. Namun, pejabat angkatan udara malah ingin melepaskan 33 dari F-22 tertua. Kemudian, dana pun dapat dialihkan untuk meneliti desain jet tempur mutakhir di bawah program dominasi udara generasi selanjutnya. Seperti yang diketahui, akan dibutuhkan biaya 1,8 miliar dolar selama 8 tahun ke depan untuk mengupgrade pesawat tempur siluman generasi kelima awal. Untuk itu, terdapat gagasan bahwa uang itu akan lebih baik dihabiskan untuk upgrade ke F-22 yang lebih baru dengan lebih canggih. Namun, itu masih membutuhkan persetujuan Kongres. Jika itu terjadi, semua kecuali 3 Blok 20 Raptors akan menuju ke Boneyard, dan menyusutkan keseluruhan armada F-22 dari 186 menjadi 153. Seperti yang diketahui, Lockheed Martin F-22 Raptor secara luas dianggap sebagai pesawat tempur paling dominan di dunia. Hal ini terutama dihormati karena kemampuan dogfighting dan atribut kemampuan manuver udara ke udara yang ada padanya. Tak hanya itu, ia juga memiliki kemampuan pesawat tempur siluman yang menjadi keunggulan utama. Meskipun ia memasuki layanan pada tahun 2005, ia terus diperbarui. Raptor tersebut terus direkayasa dengan kemampuan senjata yang unik. Angkatan udara, Raytheon dan Lockheed telah mengintegrasikan peningkatan perangkat lunak peningkatan kinerja ke dalam senjata F-22. Ini termasuk untuk memasukkan pembangunan varian senjata udara ke udara AIM-120D dan AIM-9X yang lebih baru. Meskipun demikian, pejabat Angkatan Udara telah mencatat bahwa pesawat siluman generasi kelima tidak memiliki kedalaman magasin serta jangkauan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, ia tidak bisa memenuhi peran pesawat tempur superioritas udara dalam dekade berikutnya. Terima kasih telah menonton!